Seni itu dimiliki oleh seluruh insan manusia dan ketika Bang Hengki membuat suatu karya seni itu sangat luar biasa ya yang profesinya sebetulnya sebagai lawyer dan termasuk lawyerku juga dan beliau mendedikasikan karyanya bergabung dengan ada kalau gak salah ada PP, ada Pepeng juga, setiap band itu luar biasa karena berkarya itu siapapun harus berkarya di karya seni kalau aku yang jadi lawyer mungkin itu bukan bidangku tapi kalau berkesenian, berkarya di seni, musik itu seluruh manusia memiliki itu memiliki kemampuan itulah dan sukses aku ikut men-support atas rilis single terbarunya dari The Lawyer ada Bang Hengki sebagai penyanyinya disitu yang melantunkan karya lagunya ada Pepeng juga, ada Pepeng Setia Band dan teman-teman yang lainnya pokoknya sukses aku ikut support dan aku ikut juga mendukung supaya single dan karyanya bisa dinikmati oleh seluruh penikmat di seluruh tanah air selamat berkarya God bless you The Lawyer sendiri berdiri atau The Lawyer sendiri mulai publish itu di bawah ST12 Management kebetulan dan aku sebagai produser utamanya, sekutu produsernya jadi memang kita dengan rapat team management ST12 tentunya sudah memitingkan ini sudah menyusun strategi agar dari segi promo, dari segi lagu, kualitas dan berharap menghasilkan kuantitas yang baik dan itu Alhamdulillah terbukti dengan banyaknya viewer yang sekarang sudah mulai terus menanjak naik di single kedua single ke satu juga gak kalah menariknya karena memang single ke satu ini juga, fevernya juga sudah mencapai 70 ribu, 80 ribu lebih mungkin dari sekarang jadi strategi-strategi yang dilakukan oleh ST12 Management bersama dengan artisnya sendiri, The Lawyer kita selalu tetap komunikasi untuk mengatur siasat bagaimana bermain promo di digital, bermain promo di media, TV, media, radio, dan lain sebagainya jadi memang dibutuhkan suatu komunikasi yang baik untuk mencapai sesuatu yang lebih baik terbitnya The Lawyer Band, berawal kami sering kumpul di studio ST12 dan di setelah-setelah obrolan kami sering bernyanyi, berbarengan hanya menggunakan gitar ya menurut PPP ST12 suara saya memiliki karakter coba untuk di take di studio dan secara kebetulan PPP sendiri selain konsen di ST12 Band, beliau juga produser rekaman dan atas dasar inilah PPP dan manajemen ST12 menjadi produser mengorbitkan The Lawyer Band nah mempertimbangkan saya juga lawyer atau pengacara Charlie Panhouten setiap band tentu saya meminta dukungan dari stu ternyata Charlie sangat support ya dengan melibatkan setiap band PPP sebagai gitaris menggunakan nama The Lawyer karena kebetulan saya sendiri berprofesi sebagai lawyer dan konsultan kekayaan intelektual yang berhubungan dengan hak cipta, merek, desain industri, dan patent nah untuk merealisasikan The Lawyer Band ST12 Management mengharap mini album ya sebanyak 6 lagu yang sudah direkam sebanyak 4 lagu dan yang sudah dirilis 3 lagu dengan judul Hukum Cinta, Penipu Hati, dan Aturan Hati khusus lagu Aturan Hati The Lawyer Duet dengan Citra Happy Listari ex-penyanyi Charlie Angel ketiga lagu tadi sudah bisa di download ya pada digital platform musik ya seperti Joke, Spotify, Amazon, Apple, dan lain-lain juga telah menjadi musik pilihan untuk big sound pada TikTok, Instagram, dan Facebook harapan saya ke depan The Lawyer Band ini dapat diterima di dunia musik dengan tetap bersinergi pada posisi saya sebagai lawyer dan konsultan kekayaan intelektual The Lawyer mempunyai sebuah talent ya, talent bakat-bakat yang memang sebenarnya kalau bisa diolas itu menjadi sesuatu banget kalau istilah anak sekarang menjadi sesuatu yang sangat menarik terutama dan terbukti makanya di single The Lawyer yang kedua itu sudah mencapai sekarang hampir 100 ribu figur lebih ya dalam penjualan digitalnya juga cukup baik jadi menurut aku sudah sepatutnya juga aku untuk memberikan kesempatan atau enggak untuk mendukung, mensupport The Lawyer untuk bisa berkiprah di industri musik Indonesia khususnya dan menurut aku Hanky The Lawyer merupakan sebuah talent-talent baru yang sebenarnya harus sudah bisa diberikan kesempatan untuk bisa maju ke depannya mungkin ini sebuah tahap-tahap awal agar mereka bisa tetap berkarya tetap bisa berpartisipasi dalam industri musik Indonesia khususnya jadi buat semua teman-teman juga di industri musik khususnya tetap berkarya, tetap semangat dan jangan lupa tetap berlatih terus